Sementara itu, Federasi Futsal Indonesia menggelar rapat koordinasi yang diikuti 18 klub Futsal se-Indonesia yang juga merupakan peserta turnamen Pro Futsal League 2018. Kegiatan ini untuk membicarakan beberapa aspek, yaitu perkembangan futsal di Indonesia dan agenda-agenda berikutnya. Olahraga futsal di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menunjukkan eksistensinya, bahkan sempat beberapa kali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Saat memimpin rapat koordinasi yang diikuti 18 klub Futsal se-Indonesia, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia Hari Tanu Sedibio berkomitmen akan membantu dan memfasilitasi klub-klub Futsal se-Indonesia sehingga bisa meningkatkan prestasi, salah satunya merekomendasikan konsep Bapak Angkat. Konsep Bapak Angkat yang mau menaungi mereka khususnya untuk membantu dalam bidang logistik supaya kegiatan pelatihan mereka itu lebih intensif. Jadi kalau itu bisa dilakukan akan bagus sekali. Dan kami akan membantu mereka nanti. FFV akan membantu mereka bagaimana mencarikan Bapak Angkat yang dibutuhkan. Mudah-mudahan bisa terwujud. Kalau terwujud ya saya yakin Futsal akan lebih meningkat prestasinya. Dengan konsep Bapak Angkat ini saya harapkan bisa memaksimalkan proses dalam perspektif kemandiran mereka itu sendiri. Sedangkan FFV nanti tentunya dalam konteks kompetisinya, dalam konteks untuk meningkatkan percaya diri mereka, pertandingan persahabatan dan luar negeri dan sebagainya. Mungkin pada intinya ya, pada intinya itu apa yang kita itu, bantuan ke dana lah. Bantuan dana gimana caranya Pak Hari itu mau mencarikan kita orang tua angkat. Pertama-tama mungkin tadi kita menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Ketua Umum Pak Hari tadi, Sudibio. Beri rencana mau carikan Bapak Angkat buat klub, karena itu sangat penting. Dengan mengikuti berbagai turnamen, Federasi Futsal Indonesia optimistis. Atlet Futsal Indonesia dapat mengasah kemampuan bermain sehingga lebih baik dan bisa unjuk gigi di kancah futsal tingkat dunia. Dari Jakarta, tim MNC Media melaporkan.